Intro Nama Frankie Diyang belakangan menjadi sorotan publik, tatkala rumor kepindahannya ke Manchester United semakin kuat. Ya, hal itu disampaikan langsung oleh pengamat sepak bola asal Spanyol, Gerard Romero, yang menyebut bila pemain asal Belanda itu telah 95% bakal berlabuh ke Old Trafford. Nah, bila transfer itu benar terjadi, maka Diyang secara langsung bakal satu tim dengan Cristiano Ronaldo, yang ternyata telah menjadi idolanya sejak umur 12 tahun. Bahkan ia mengaku sangat senang, tatkala untuk pertama kalinya berhadapan langsung dengan CR7 di lapangan. Maka bisa dibayangkan betapa luar biasanya perasaan Diyang bisa satu tim dengan Ronaldo. Menjelma sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini, Frankie Diyang berhasil membuat sepak bola terasa sederhana. Ya, ketenangan serta permainannya yang simpel namun elegan menjadi nilai tambah tersendiri. Nah, melihat posisi dan gaya bermain seorang Diyang, tentu saja kita tak menyangka bila ternyata ia sangat mengidolai Cristiano Ronaldo, kendati ia pernah satu tim dengan Lionel Messi. Hal itu pertama kali diungkapkan oleh pemain 25 tahun tersebut pada tahun 2019 lalu. Tatkala, klubnya saat itu Ajax bertemu Juventus di perempat final Liga Champion. Ya, ketika mengetahui timnya akan bertemu dengan klub yang dibila Ronaldo, Diyang mengaku senang bukan main. Menurutnya, ini akan menjadi pengalaman berharga karena pertama kalinya bisa bertanding dengan pemain yang telah ia idolai sejak umur 12 tahun. Juventus adalah salah satu lawan terkuat yang bisa kami dapatkan diundian. Saya melihat kemenangan 3-0 mereka atas Atletico dan Ronaldo bermain dengan sangat baik. Ketika saya masih berusia sekitar 10 atau 12 tahun, dia sudah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Rasanya menyenangkan, sekarang saya bisa berhadapan langsung dengannya. Kata Diyang, seperti dilansir dari situs resmi UEFA tahun 2019. Ya, meski dilaga tersebut, pada akhirnya Ajax berhasil keluar sebagai pemenang dengan agregat 3-2. Namun, Ronaldo benar-benar membuat Diyang terkesan. Sebab kendati kalah, CR7 bisa membuat 2 gol yang cantik. Nah, kini di tengah rumor transfer dirinya ke MU yang semakin panas, mungkinkah ia akan memutuskan untuk menerima pinangan setan merah dan bermain satu tim dengan sang idola? Dan tentunya Eric Ten Hag, perlatingnya saat di Ajax. Yap, kita nantikan saja. Bila transfer itu terrealisasikan, maka lini tengah MU akan semakin kokoh. Dan Ronaldo tak perlu repot-repot berlari kesana-kesini menjemput bola hingga jauh ke bawah. Karena Diyang dijamin akan memberi stabilitas di lini tengah setan merah. Jadi itulah tadi pembahasan tentang reaksi Frankie Diyang, yang saat pertama kali bertemu dengan Cristiano Ronaldo di lapangan. Terima kasih. Terima kasih.